Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video pertama dari materi pembuatan API dengan PHP Di video kali ini kita akan membahas dua hal utama Yang pertama adalah summary dari materi-materi yang akan kita bahas Kemudian juga menyiapkan database untuk API-nya nanti Untuk yang belum tahu apa itu API Jadi API itu adalah Application Programming Interface Atau Programmable Interface juga ada yang disebut seperti itu Intinya dari API adalah kita ingin membuat satu jembatan dari database kita Misalnya ke device-device yang multi-platform Baik dari sisi perangkatnya maupun juga dari sisi sistem operasi Jadi kita ingin membuat database-nya itu bisa diakses bukan cuma di web saja Misalnya tapi juga bisa di HP Android, bisa di iPhone, dan seterusnya Nah untuk membuat database-nya itu bisa dikelola dari device-device yang multi-platform Maka kita perlu membuatkan jembatan Jadi jembatannya itu adalah API Terus di video-video berikutnya nanti kita akan juga membahas Jadi API kita ini API kita ini akan bisa melakukan apa saja Jadi kita akan membahas yang pertama bagaimana caranya mengambil data dengan metode gate Ini untuk ambil data Kemudian kita juga akan menggunakan metode post untuk insert data Kemudian kita juga akan menggunakan metode put untuk update data Kemudian juga akan ada materi terkait juga API dengan metode delete Yang ini biasanya digunakan untuk delete data atau menghapus data Walaupun sebenarnya kadang-kadang ya untuk menghapus atau mengupdate data itu kita juga masih pakai gate dan post Untuk menghapus data juga kadang-kadang juga ada beberapa API yang menggunakan gate dan post Tapi sebenarnya ini adalah metode-metode yang sudah diperuntukkan untuk tugasnya masing-masing Gate untuk mengambil data, post untuk insert data, put untuk update ya Tapi sifatnya untuk data-data yang masih ingkat Bukan untuk gambar ya Dan seterusnya kemudian delete Untuk menghapus data Kemudian nanti juga kita akan masuk ke materi bagaimana API-nya itu bisa upload file Dalam hari ini gambar ya Kemudian nanti API-nya juga kita akan buat dia punya autentikasi ya Jadi akan ada token atau juga APK Jadi ini kita akan buat materi-materi ini Jadi kita akan bertahap mulai dari gate kemudian post Kemudian memasukkan data kemudian menghapus data Kemudian kita buat API-nya itu bisa menerima upload file Kita akan pakai base 6.4 ya Konversi gambar menjadi string Kemudian disini kita akan pakai authorization-nya di dalam header API Seperti itu Nanti kita akan juga buat barangkali simulasi bagaimana kita membuat API-nya Kemudian dimasukkan ke dalam database Kemudian dari database itu kita gunakan untuk verifikasi Setiap ada request ke dalam API kita Kita filter apakah user itu user yang valid untuk bisa mengakses database kita atau tidak Oke seperti itu barangkali ya summary dari materi-materi yang akan kita bahas Kemudian selanjutnya kita akan membuat satu database Yang akan kita gunakan sebagai studi kasus dalam pembuatan API kita Studi kasus yang akan kita ambil ini kita namakan kemahasiswaan saja Jadi di dalam kemahasiswaan ini ada satu data table yang nanti namanya itu adalah mahasiswa Jadi API-nya nanti akan bertindak sebagai jembatan untuk memanipulasi data mahasiswa Dengan metode-metode yang sempat saya sebutkan tadi ya Get, post, put, delete, upload file untuk fotonya nanti dan token untuk akses autentikasinya Seperti itu Nah ini di table mahasiswa kita buat dulu kita akan punya ID mahasiswa ID mahasiswa ini kita siapkan dia harus primary key dan auto-increment ya Jadi ini AI-nya bisa dicentang Dia otomatis jadi primary key-nya Kemudian kita siapkan yang lain misalnya name dari mahasiswanya Kemudian nama mahasiswanya siapa ya Boleh pakai nama mahasiswa Kemudian yang lain barangkali kita butuh alamatnya ya Alamatnya Jadi 4 data ini saja Ini nama-nama saja barangkali ya Tidak perlu pakai underscore mahasiswa Jadi kita punya 4 kolom dengan ID mahasiswa Name nama alamat Untuk name ini kita integer saja 11 Nama kita siapkan dia varchar 255 tipenya Dan panjang datanya ya Untuk alamat dia varchar juga Seperti itu Sebenarnya nanti kita akan buat satu lagi kolom disini ya untuk foto Tapi fotonya barangkali nanti kita buatkan field khusus di bawah Jika kita sudah masuk ke materi upload file Ya atau upload foto Seperti itu ya nanti kita tambahkan di bawah Seperti itu barangkali untuk skema database awal kita Sebagai studi khusus adalah manajemen data mahasiswa ya dengan API Ini saya save skema tablenya Oke sudah ada satu data mahasiswa Nah sebagai permulaan barangkali kita insert ya dua data pada tabel ini Secara manual saja Jadi ini kita insert manual Untuk name data pertama kita kasih 425-10-001 misalnya Kemudian mahasiswanya yang share alamatnya adalah BTP Blok A Nomor 1 Makassar Kemudian data yang kedua kita kasih 425-10-002 Nama mahasiswanya misalnya Elon Musk Kemudian alamatnya Jalan Sudiang Nomor 1 Makassar Misalnya Oke kita running Oke kita punya dua data ya Jadi tadi mahasiswanya diisi secara auto increment Jadi otomatis NIM-nya sekian-sekian-sekian Kita ambil salah satu contoh saja NIM 425-001 dan 002 Kemudian nama mahasiswanya Ini Yashif dan Elon Musk Kemudian alamatnya ini dummy alamat ya Alamat dummy Oke seperti itu Nah ke depannya Kita akan memakai database kemahasiswaan dan tabel mahasiswa ini untuk Membuat API Jadi studi kasus kita adalah manajemen data mahasiswa lewat API Saya kira seperti itu untuk video pertama kita di seri pembuatan API dengan PHP Saya cukupkan video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh